Alhamdulillah kita masih bisa bermuacah kembali dalam rangka beribadah kepada Allah SWT menambah-nambah bekal kita untuk menghadap Allah SWT semoga akhirnya kita semuanya diberikan ke istiqamahan di jalan ketaatan kepada Allah SWT sehingga ajal untuk kita semuanya dalam keadaan khusus khawatirah Amin Ya Rabbul Alamin Baiklah sekalian kita masih bebas mengenai al-ihwal solat Masuki bab kaibiyah kaibiyatul kira'ah ba'dal katiha Bagaimana data cara bacaan Al-Quran setelah kita membaca Al-Fatihah Bismillah Dan bacaan setelah Al-Fatihah itu boleh mengambil yang mana pun dari Al-Quran Berapapun jumlahnya di surah yang mana apakah seluruh atau satu surah penuh Apakah separuhnya depannya belakangnya tengahnya sebagiannya itu semuanya Taju su'ala ayin nahwin minal anhaq Ya ini silahkan ada 30 jus Ya ada 114 surah supaya tidak jemuh ya Itu dibuka apa ganti-ganti bacaan Al-Quran atau surah maupun ayat yang dibaca Khoorah Hussain Guasabuna Khorosan Khorosan Kami pernah Itu berperang Di wilayah Khorosan Sekarang Kiran, daerah Iran Fama'ana Sala'a Sumi'ati Bina Sohabah Dan bersama kami ada 300 orang sahabat Sahabat Nabi maksudnya Ini adalah salah seorang di antara mereka ini sholat bersama kami, maksudnya menjadi imam. Kemudian dia membaca beberapa ayat dari satu surah. Tumma yarka, kemudian beliau rukum. Ini diriakan oleh Al Hussein. Dari riwayat ini kita bisa pahami bahwa seseorang dari tiga ratusan orang tadi itu imaminya dengan membaca al-ayat. Jadi beberapa ayat. Ini surah. Jadi bukan lengkap satu surah. Bukan satu ayat tapi beberapa ayat dalam satu surah. Dan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya beliau membaca al-fatihah. Dan wa'ayatan min al-baqarah. Yaitu satu ayat dari al-baqarah fi kulli rakaatin dalam setiap rakaatnya. Satu ayat juga boleh, beberapa ayat juga boleh. Ini diriwayatkan oleh Imam Attaw Qubni. Fi isna din kawi dengan syarat yang kuat. Al-Fatihah. 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 Berkata Imam al-Bukhari dalam bab menggabungkan antara dua surah dalam satu rakaat. Dan bacaan di akhir-akhirnya. yaitu dengan surah sebelum surah jadi bisa di akhir surah lanjut di awalnya surah lainnya maksudnya kemudian bila menyebutkan dari Abdullah bin As-Saib bahwa Nabi Muhammad SAW membaca surah Al-Mu'ilun dalam surah subuh sampai ketika beliau menyebut Nabi Musa Nabi Harun atau Nabi Isa maka beliau batu setelah itu beliau ruko ini lengkap surah Al-Mu'minun tadi kan beberapa ayat kemudian tadi ada satu ayat ini juga ada rewayat surah Al-Mu'minun penuh dalam sholat subuh kalau mau nyoba boleh ambil nanti subuhan ya surah Al-Mu'minun lengkap maringunun gana sih subuhan apalagi dibaca kartu di bulan balenya bisa sampai mau suruh baru selesai nah ini kalau kita meneladani Rasulullah ya salah satunya bacaan ini meskipun tidak mengikat tidak wajib tadi udah disebutkan boleh kan satu ayat buli beberapa ayat buli ayat buli satu surah buli gabungan dua surah buli surah yang terakhir maksudnya ayat terakhir dari sebuah surah dibabung dengan awal dari satu surah misalnya ya misalnya dalam surah Al-Anfal ambil yang terakhir inna mabikul nisya'in alim langsung barua'at minallah marasuli inna ladhina'ahat minal musriqin nah itu karena aslinya itu Al-Anfal sama atau apa itu kan satu rangkaian dan karena itu isinya berupa barua'ah berlepas diri dari perjanjian karena mereka menengah perjanjian maka kemudian peristiwa dengan peristiwa yang merupakan ayat seperti itu tidak patut kalau diawali dengan basmala makanya setelah surah Al-Anfal itu ya dianjurkan untuk jangan berhenti membacanya jadi setelah ayat terakhir dari surah Al-Anfal itu langsung nyambung surah Al-Bara'ah walaupun hanya satu halaman atau separuh halaman jadi nyambung baik ini waqara'a umar fi roqatil ula' bimi'atin wa isri'ina ayat amin Al-Baqarah demikian juga diriwayatkan bahwa khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab itu pernah di roqat pertama membaca seratus dua puluh ayat seratus dua puluh ayat dari Al-Baqarah dari Al-Baqarah walantardo yang dari Al-Baqarah sampai walantardo angkanya walanasoro atau hatta-hata tabib hamilat tahum itu itu pernah satu roqat al-Baqarah 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 walantardo al-Baqarah 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 al-Maqarah al-Baqarah kemudian al-Ahnaf itu juga pernah membaca di roqat pertama itu surah al-Qahfi penuh kemudian hirakaat yang kedua surah Yunus atau surah Yusuf dan dia sebutkan bahwa dia pernah sholat bersama Umar itu yaitu sholat subuh jadi pernah dalam sholat subuh itu kuali Pak Umar itu menghatamkan surah Al-Kahfi hanya untuk satu rokaat rokaat yang kedua surah Yunus atau surah Yusuf ini kalau kita contoh Masya Allah ya kalau ada yang bisa kuat gitu ya luar biasa ini Wa Qura'a Ibn Mas'udin biarba'in ayat demin Al-Anfal pernah juga sahabat Ibn Mas'ud itu membaca 40 ayat dari surah Al-Anfal kurang lebih ya dua lembar itu empat halaman lalu kemudian yang kedua rokaat kedua itu ayat-ayat yang yang pendek Mungkin pernah ditanya maka beliau menjelaskan tentang orang yang membaca satu surah untuk dua rokaat jadi surah apa misalnya surah An-Naba itu dibagi dua gitu maksudnya ya surah An-Nazi'at dibagi dua untuk rokaat pertama surah rokaat kedua itu juga ada contohnya kemudian atau diulang persis sama misalnya rokaat pertama surah Al-A'la surah kedua juga surah Al-A'la boleh nggak? boleh kulun kitabullah semuanya adalah kitabullah sebab disebutkan diriwet kalimak oleh Anas bin Malik rute wa anhu bahwa ada seseorang dari sahabat Ansorti yang mengimami mereka di masjid Kuba yang pernah umroh Haji mesti pernah ke masjid kubah yang belum berarti ulang lagi saya gak ada ke masjid kubah kelewatan ulang lagi waka'ana kullama iftadaha suratan yakra'ubiha lahum bisolah iman yakra'ubihi iftadaha kul huwawahad jadi alikhlas nah imamnya ini dari sahabat ansur ini unik setelah al-fatihah dia membaca surah alikhlas ayat pertama kul huwawahad kul huwawahad sampai selesai summa yakra'ub suratan ukra'ub maha setelah itu baru membaca surah yang lainnya gak disebutkan waka'ana yasna'udhani kafikul ya roka'atin dan itu dilakukan setiap roka'at senarai roka'at kedua juga sama begitu setelah al-fatihah baca alikhlas kemudian baru baca surah yang lainnya maka karena ini aneh jama'annya ini protes tanya mereka protes begini kamu itu bagaimana kalau imami kok kayaknya kayaknya gak cukup kalau gak ada alikhlas jadi sebelum baca surah yang lainnya mesti baca alikhlas maka kemudian maka kemudian jama'annya menyarankan gini kalau bisa ya baca alikhlas al-ikhlas saja atau tidak sama sekali ganti surah yang lainnya jangan setiap roka'at mesti baca alikhlas dan gak cukup mesti tambah lagi yang lainnya maka apa jawabannya apa namanya sahabat ansur ini imamnya Mesyid Huba ini dia katakan dia katakan saya tidak mau mengubah mengubah cara yang imamnya tetap seperti itu kalau kamu mau kalian mau ya saya mau jadi imamnya kalau kamu gak mau ya sudah aku tinggalkan kalian saya gak jadi imam juga gak apa-apa nah buah simalakama karena apa karena sahabat ini menurut penilaian dari jama'annya itu itu yang paling yang paling bagus yang paling bagus yang paling bagus yang paling bagus dan jama'ah tidak suka kalau diganti sama yang lain jadi maunya jama'ah itu bukan diganti tetapi cuma diubah saja jangan terus-terusan begitu maka kemudian kemudian apa yang menghalangi kamu untuk mengikuti saja apa yang diminta oleh jama'ahmu itu terus apa yang memotivasi kamu untuk terus seperti itu setiap rokaat harus dibaca alihklas tapi gak cukup ini tambah yang lainnya apa jawabannya sahabat itu karena aku mencintai surah alihklas itu jawaban dari sahabat dari ibu pokoklah maka nabi kemudian menjawab khubbuka iya ha adhkhala kaljannata cintamu kepada surah alihklas itulah yang memasukkan kamu ke dalam surga masya'allah ya ini surah al-bukhari nomor tujuh tujuh empat jadi dudang lantung juga boleh gak ada masalah jama'ah nabi sudah ada itu sahabat itu yang termasuk ini masuk kategori hatis takriri takrirun nabi jadi nabi tidak pernah berikan contoh kembara sahabatnya seperti tadi itu tapi ketika nabi tahu nabi tidak melarangnya bahkan malah nabi memujinya maka ini namanya hadis takriri jadi nabi tidak pernah mengajari sahabatnya kalau imami setelah al-fatihah baca alihklas baru surah yang lainnya gak ada nah inilah yang juga menjadi halil atau kias bagi kaum muslimin yang apa namanya menetapkan waktu tempat bilangan tertentu untuk ibadah yang mutlak ibadah yang umum misalnya dikir dikir subhanallah tiga petiga kali gimana kalau dia menetapkan untuk dirinya seribu kali yang membulikan salah satu dasarnya ya di sini kan baca Quran itu di dalam sholat kan tidak dibatasi maksudnya tibas awal bakoro ya buli anas juga buli ayat pertama tok juga buli terakhir tok juga buli kok ini gak ada batasan misalnya ibadah mutlak baca Quran itu ibadah mutlak yang dibaca bebas tidak ada ikatan apapun tetapi buli seseorang itu membatasi untuk dirinya sendiri itu yang mana itu tidak salah itu hadisnya ini soh ibu kori sama misalnya nabi itu pernah melarang ziarah kubur kemudian akhirnya nabi membolehkannya jadi ziarah kubur kan sunnah kapan dia gak ada batasannya kapan silahkan aja mau pagi siang sore malam tapi nabi biasanya ke makam baki itu menjelang subuh ketika beliau gilirannya di rumahnya ibu unda Aisyah menjelang subuh baru ziarah kubur jenang pengen nyoba boleh belajar ziarah kubur sebelum subuh berinding-berinding gak akan nonton film horror apalagi gelap buat suasana itu kayak serem gitu jadi ala ikhlas itu kan boleh dibaca kapan saja maksudnya mau sambil pakai dikir juga boleh miretan juga boleh kapan juga gak ada batasannya tetapi sahabat tadi itu malah abah menetapkan setiap sholat bahkan diingatkan malah dia gak mau ya sudah jangan cari imam yang lainnya sana karena dia bertahan tidak tidak mau mengubah itu sebenarnya nabi bukan menyalahkan bahkan malah memberikan berita gembira itu cintamu kepada surah alaih rasul membuat kamu dimasukkan ke dalam surga nah gitu hati-hati yang jadinya kalau ada itu kan tidak ada misalnya kalau lebaran maaf-maafkan saling-saling memaafkan ya memaafkan kan gak dibatasi waktu kapan saja gitu kan itu contohnya apakah betul itu? betul maaf itu kapanpun pagi, siang, sore bulan, apapun gimana pun bagus tapi kalau ada orang mengkhususkan ketika lebaran itu ya gak bisa disalahkan gak bisa disalahkan karena ada ada contohmu yang penting dia meyakini bahwa maaf-maafkan itu adalah sepanjang waktu secepatnya tetapi disempatkannya adalah ketika lebaran kayak gitu jadi semua ibadah mutlak itu boleh di khususkan yang penting tidak mengubah keyakinannya bahwa seperti tadi alih kelas itu bukan kemudian gak boleh dibaca di tempat lain bukan juga dan juga tidak harus begitu iya juga sepanjang begitu yang ada masalah nah jadi masalah kalau misalnya diubah dia mengatakan abdulnya ayat yang dibaca surah yang dibaca dalam sholat itu adalah apapun kecuali alih kelas harus terus dibaca nah ini kan namanya bikin-bikin agama sendiri yang gak boleh yang berikut itu tapi kalau hanya mengamalkan untuk dirinya padahal kita contohnya bahasa yang sangat mencintai surah al-ikmah nabi bukannya melarang nabi malah memberikan berita kemira nah itu sedikit yang memperluas ibrah atau hikmah dari hadisan itu dan dari seseorang dari juhainah dia mengatakan bahwa dia pernah mendengar nabi s.a.w. itu membaca dalam surah subuh itu iza zul zilatul ardu yaitu surah al-zal-zala di rokaat ini kilta ihima di dua rokaat di rokaat pertama al-zal-zala rokaat kedua juga al-zal-zala kemudian orang dari juhainah itu mengatakan saya tidak tahu persis apakah nabi itu lupa atau sengaja ini surah tabu daud nah itu contohnya jadi nabi pernah membaca rokaat pertama al-zal-zala rokaat kedua apa al-zal-zala juga sama kalau lupa atau sengaja perangunya perangunya bilang yang katakan bala adri saya tidak tahu persis nah gitu tapi di kesempatan tadi itu ketika nabi mendengar informasi tentang salah seorang sahabat yang imam yang imam musik kubah jadi alikhlas terus nabi melarang juga jadi bahkan memberikan gusroh untuk berita kemira nah ini apa berarti apa sangat luas al-amruhasi urusannya sangat lunggar bacaan koran itu silakan disesuaikan dengan kebutuhan dengan keadaan ya hanya saja kalau sudah imami sholat memang ada perbimbangan khusus misalnya kalau banyak orang tua orang tuanya sudah sulit untuk berdiri lama atau rukuk lama sulit lama itu jangan malah ngerjain imamnya itu aku sehat aku tak suwi ngadukin suwi rukuk akhirnya protes yang dengkean nanti terus bagaimana ini nah itu lihat-lihat jamahnya kalau betul-betul ingin menikmati ya ketika sholat sendirian saja sholat sholat malam itu sepuas-puasnya membaca surah yang mahasilat ini apa luas atau longgarnya sebab tentang membaca sebagian Al-Quran baik surah separuh surah atau dua surah atau ayat satu ayat atau berapa ayat itu semuanya lunggar ya selanjutnya hadiyu Rasulillah salam fil kira atibad al-fatihah ada juga petunjuk nabi dalam membaca setelah al-fatihah jadi saya saya sabik memutip apa yang menjadi ringkasan dari Ibnu Qayyim Al-Jawziyah tentang bacaannya Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam setelah al-fatihah Ibnu Qayyim yang mengatakan apa dikatakan fa'idha farogu min al-fatihah akhada bisurah bin wiriha jadi kalau nabi sudah selesai membaca al-fatihah maka beliau membaca surah yang lainnya kadang-kadang beliau memanjangkan maksudnya lama sholatnya berdirinya kadang-kadang ringan sekali sebentar sekali dengan pertimbangan mungkin ada yang safar atau yang lainnya tetapi secara umum bin Yong sedang-sedang saja hanya sebabnya pernah jadi pernah panjang pernah pendek tapi yang sehari-harinya itu adalah mutawasid jadi sebabnya ya pertengahan tidak terlalu panjang tidak terlalu pendek nah masalahnya panjang-panjang pendek ini kan tiap orang itu relatif kalau diserahkan pada masing-masing orang bisa dikatakan ini dibilang panjang yang lainnya bilang itu dibilang panjang itu apa misalnya gitu mungkin ada yang mengatakan baca surat duha itu sepanjangan harusnya apa surat nasr aja atau alasr kalau aduha kesuen ada yang bilang begitu ada juga yang mengatakan aduha kan pendek sekali minima yang baca surat nabak gitu misalnya begitu jadi kan jadinya mengenai ukuran lama sebentar panjang-panjang pendek kan jadinya tidak jelas kalau hanya mengikuti menurut saya kepanjangan menurut saya kependekan makanya kita perlu contohnya ya setelah nabi membuat atau apa mempraktekannya itu kadang-kadang panjang kadang-kadang pendek kadang-kadang pertengahnya itu dan yang diminan pertengahnya baru kita kalau kita tahu yang real yang nabi lakukan baru kita sebut mana yang kepanjangan mana yang kependekan misalnya mbak misalnya selasubuh nabi itu kalau selasubuh itu membaca 60 sampai 100 ayat 60 sampai 100 ayat 100 ayat itu kalau al-baqoroh ya hampir 1 juz 9 halaman 8 halaman 6 halaman wasallah wasallah bisuratin bisurati qof kadang-kadang beliau sholat itu bacaannya surah qof panjang juga ini wasallah bisuratin rhum padang-kadang juga nabi sholat baca surah Arrum, wasallah bi-idha samsu kuwirat, nabi juga membaca solat takwir, adalah membaca suruh al-zazalah dalam dua rokaat sekaligus, maksudnya bisa diulang bisa dijadikan dua. Pernah juga nabi itu solat itu baca suruh kaat isinya Nabi juga pernah solat subuh itu dengan membaca suruh al-muminun, Sampai ketika baca, sampai kisahnya Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa, beliau patuh, kemudian beliau ruku. Maka ni salliha yu maljum'a bi-alit-lamin, tangsir kitabin rabbih min rabbil alamin. Ya beliau solat kalau hari Jumat, subuh maksudnya ya, itu membaca di rokaat pertama itu suruh al-sajidah, rokaat yang kedua suruh al-insan, kami letahin secara utuh, bukan dibagi dua. Jadi asajidah satu rokaat, al-insan juga satu rokaat. Di sini sudah diterapkan, padang-kadang. Jumat, itu subuh, itu suatu sunahnya itu membaca di rokaat pertama itu suruh al-sajidah, yang kedua suruh al-insan, kalau bisa. Nanti di suruh al-sajidah ada sujud tilawahnya. Wahum la yastagbirun, sujud tilawah. Nah itu temponya harus agak cepat, kalau mau memulai temponya secepat mungkin, supaya tidak kelamaan, biar bisa merasakan sunah rasul. Hari Jumat, subuh itu biasanya dia membaca rokaat pertama suruh al-sajidah, rokaat kedua suruh al-insan. Beliau mengatakan, saya-saya sabiq, tidak seperti yang dilakukan umumnya kaum musikmen hari ini. Itu apa? Asajidah dibagi dua, atau al-insan dibagi dua. Ini malah gak ada tentunannya untuk khusus dua suruh ini, khusus hari Jumat, subuh itu. Jadi beliau mengatakan ini, kalau khusus subuh Jumat, kalau asajidah itu dibagi dua alasnya kepanjangan misalnya. Maka ini yang gak ada tentunannya, karena Nabi mencontohkannya demikian. Wa'amma ma'yadunnu kathir majuhal anna subuhayyawil Jum'ah fudilat bi-sajidatin wa jahlun azim. Ada pun apa yang dikatakan sebagian besar orang yang tidak paham itu dengan mengatakan, karena subuh Jumat itu diutamakan membaca suruh al-sajidah sahaja tanpa ala insan. Ini beliau katakan ini termasuk jahlun azim. Termasuk di atas keputusan yang amat sangat. Wa'lihadda kariya ba'du'a'imma kira'atah suruh al-sajidah. Sampai akhirnya beberapa imam itu memakruhkan untuk membaca suruh al-sajidah. Nah, kalau dibisah maksudnya. Tapi kalau satu surah itu, itu yang benar gitu. Wa'innamakana S.A.S. yakrauhataini surataini lima istamalata alaihimin zikril mabda'i wal ma'at Wa'khuliko'adam dudukul jannah wa'nar. Wa'irudhalika mimakana yakunu fi'yamil jum'ah. Karena di dalam surah al-sajidah memenuh surah al-insan itu, membahas kisahnya tentang nanti bagaimana permulaan hidup dan bagaimana kesudahannya. Kembali kepada Allah, kemudian bagaimana Allah menciptakan Adam. Bagaimana orang bisa masuk surga, bisa masuk neraka. Dan yang lainnya, itu semuanya ada di hari jum'ah. Makana yakrauhu fi bajriha makana yakunu fi dhalika yawm. Tadkiran lil'umah fi hawadi sihadil yawm. Makana ira'u fi ilmu jami' al-idham. Kal'ayyad wal jum'ah bi surat bi kof waktorobat iqtorobatis sa'ah wa sabbih wa wawasiyah. Bagaimana khusus kalau sholat id dan sholat jum'ah. Maka beliau pernah baca surah kof, surah al-qomar, surah al-aqlain sa'bihis, bisa juga al-ghosiyah. Nah itu berarti kalau kita lihat yang paling pendek berarti apa nih Pak? Dari yang Nabi baca ketika subuh jam'ah ini, ketika salat subuh. Berarti apa ini? Yang paling pendek ya sabbihis sama hal antaka hadis wa wawasiyah. Kalau subuh. Jadi baca al-aqlain sa'ah seperti itu. Nah ini yang namanya pendek berarti begitu. Kalau Nabi, dia menyentuhkan pendek itu yang baca al-aqlain sa'ah wa wawasiyah. Nah itu kalau kita mau menyesuaikan ya begitu. Tapi kok kedauan katanya. Nah istilah kamu bilang ketauan kalau Nabi ya masuk kategori pendek itu. Apa tadi asa jeddah, al-insan itu panjang-panjang semua itu. Al-mu'minun, kof, al-qomar. Ya itu panjang semua. Yang pendek ya sabbihis sama rabbiqal ala dan al-ataka hadisul wawasiyah. Nah itu berarti kalau kita mau melatih, berarti cari yang paling pendek dulu yaitu al-aqlain sa'ah wa wawasiyah. Minimal itu. Nah baru nanti nambah lagi atasnya yang lebih panjang. Ya demikian saya kira. Ya bisa sampaikan. Ada yang mau ditanya pak? Ya... Terima kasih. Ya. Ya... Ya...